Halo co-friend, disini ada soal dimana diketahui vektor A adalah 4, 5, vektor B adalah 7, negatif 3, dan vektor C adalah 3, 2. Kita diminta untuk menentukan nilai dari vektor A dot vektor C, yang kedua vektor B dot vektor C, dan yang ketiga vektor A dot vektor B dot vektor C. Sebelumnya, misalkan ada sebuah vektor A yaitu AB dan vektor B yaitu CD, maka vektor A dot vektor B adalah AB dot CD, maka vektor A dot vektor B adalah AC ditambah BD. Kita gunakan konsep ini untuk menyelesaikan yang 1, 2, dan 3. Pertama, untuk vektor A dot vektor C, kita masukkan nilai vektor A yaitu 4, 5, dan vektor C nya 3, 2, maka 4 dikali 3, 12, 5 dikali 2, 10, maka vektor A dot vektor C adalah 12 ditambah 10 sama dengan 22. Kemudian, untuk yang nomor 2, vektor B dot vektor C sama dengan kita masukkan nilai vektor B nya itu 7 negatif 3, dan vektor C nya 3, 2, maka 7 dikali 3, 21, negatif 3 dikali 2, yaitu negatif 6, maka vektor B dot vektor C sama dengan 21 ditambah negatif 6, sama dengan 15. Kemudian, untuk yang nomor 3, di mana vektor A dot vektor B dot vektor C, kita cari vektor A dot vektor B nya terlebih dahulu, yaitu kita masukkan nilai vektor A nya 4, 5, dan vektor B nya 7 negatif 3, dan vektor C nya tetap, kemudian, kemudian 4 dikali 7, 28, ditambah 5 dikali negatif 3, negatif 15 dot vektor C. Sama dengan, 13 dot, kita masukkan nilai dari vektor C nya, yaitu 32, jika skalar dot vektor, maka tidak bisa diselesaikan atau tidak ada penyelesaiannya, sehingga untuk yang nomor 3, tidak ada penyelesaiannya, karena skalar dot vektor tidak bisa diselesaikan. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.